Perkenalkan, nama saya Yudit. Saya baru mengenal spiritualitas Ignasiat saat saya mengikuti latihan rohani pemula season kedua. Namun sebenarnya, dalam seluruh perjalanan hidup saya, ternyata Tuhan telah berkali-kali menyelamatkan saya lewat spiritualitas Ignasiat. Masa remaja saya hingga dewasa muda, saya lewati dengan luka batin dan depresi berat yang berawal dari sikap ayah saya yang sangat menganut budaya patriarki. Pemikirannya tersebut sempat membuat saya tumbuh sebagai anak yang tertutup, memiliki gambar diri yang salah, dan mengalami depresi berat karena saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya terlahir sebagai perempuan. Saya juga menjadi terobsesi dengan kesempurnaan karena saya merasa jika saya sampai melakukan kesalahan, maka saya akan semakin tidak pantas untuk hidup. Namun, pemikiran dan hidup saya berubah total saat saya harus menerima kenyataan bahwa lagi-lagi cinta saya kepada orang yang saya kira sudah merupakan jodoh dari Tuhan, ternyata hanyalah bertepuk sebelah tangan. Di saat saya merasa terpuruk dan kehilangan arah, secara tidak sengaja, saya menemukan buku dipanggil untuk mencinta yang ditulis oleh Anthony de Mello Esche, di mana lewat buku ini, saya belajar untuk melepaskan program-program yang salah dalam pikiran saya, melepaskan seluka batin saya, juga melepaskan sosok pasangan sempurna seperti yang saya impikan. Sejak itu, hidup saya menjadi lebih lepas bebas, menjauh lebih merasa percaya diri, dan jauh lebih merasa bahagia. Saat ini, saya memutuskan menjadi saksi kasih Allah dengan cara melayani sebagai fasilitator di atas tihan rohani pemula Indonesia dan menjadi pengurus di Yayasan Bindeka Cipta Setara dan Festival Film 100% Manusia. Terima kasih telah menonton!